Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Wanita Putih Abu-Abu Yang diambil dari akun twitter chendia4 Bagi yang ingin membaca ceritanya silahkan klik link yang ada di deskripsi Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Pagi itu aku sudah sampai terlebih dulu di sekolah Sekolahku masih sunyi Belum ada siapa-siapa yang datang Aku memutuskan untuk duduk di meja dekat gerbang sekolah Tempat biasa guru pengawas duduk Karena jujur saja jika naik ke lantai dua sendirian Aku merasa malas Bukan takut Tapi malas menghadapi mereka yang jika tahu aku sensitif Terhadap mereka Mereka cenderung sering mengikuti dan mendekatiku Sehingga membuatku kehabisan energi Aku tak mau di pagi hari ini energiku habis Yang ada aku tak mampu memikirkan pelajaran Gambaran sekolahku itu hanya dua kelas di lantai dua Tempat kelas 10 TKR 1 dan 10 TKR 2 TKR adalah teknik kendaraan ringan Iya, aku mengambil jurusan TKR atau otomotif Dan menjadi perempuan satu-satunya di kelas TKR 2 Dan kelasku itu tepat di dekat tangga Di bawah tangga terdapat ruangan yang ada pintu kayunya Di mana jika dibuka terdapat ruang osis Dan di situ ada pintu lagi yang mana ada ruang kosong Yang biasa dijadikan musholah Sebelah musholah adalah ruang kelas kosong terbengkalai Sebelahnya lagi ada kelas BM yang isinya perempuan semula Sebelah BM ada kelas 11 TKR 1 11 TKR 2 12 TKR 1 12 TKR 2 Lalu ada kamar mandi perempuan Yang belakangnya baru kamar mandi laki-laki Di depan kamar mandi ada pohon ceri besar Dan kantin sekolah Kemudian kelas 11 BM Di samping ruang kepala sekolah ada ruang 12 TKR 3 Baru ruang kosong yang dimana depannya ada bangku yang aku duduki Saat aku sedang duduk dan main ponsel Aku menyuruh temanku untuk segera datang ke sekolah Dengan melalui ponsel Pada saat itu kami masih menggunakan BBM Saat aku sedang asik BBM dengan temanku Tiba-tiba aku mendengar suara orang berbicara Aku yang penasaran mencoba mencari tahu asal suara itu Perasaanku mengatakan bahwa asal suara itu dari ruang kelas kosong Tetapi setau kurang itu memang dikunci pintunya Hanya akan dibuka kalau ada yang mau memakai musola saja Aneh bukan Namun aku semakin penasaran dengan suara itu Aku kemudian berjalan ke arah parkiran Karena memang ada treles besi di antara tembok yang membuat kita dapat melihat ke arah musola Ataupun ruang kosong itu Aku perhatikan dari sana Namun tidak ada siapa-siapa di sana Dari jendela kelas 10 BM Aku melihat sudah ada orang yang duduk Ternyata dia adalah temanku Namanya Salsa Dia terlihat sedang menulis Saat aku mau berjalan menghampirinya Ternyata di belakangnya Tepat di meja pojok Aku melihat ada orang lain lagi dua orang Dia sedang berbicara Entah itu siapa Karena aku tidak dapat melihat jelas Aku putuskan untuk berjalan menuju ke kelas BM saja Lumayan ada teman Dan mumpung jam masuk masih lama Aku mau numpang tidur saja sekalian Saat aku berjalan ke ruang itu Ternyata saat aku mengucapkan salam Dan membuka pintu Tidak ada siapa-siapa di dalam situ Aku langsung terkejut Akhirnya aku berlari keluar Menuju belakang sekolah Untuk membeli nasi kuning saja Sesampainya di belakang Aku masih mencerna Kenapa tiba-tiba mereka menghilang Masa mereka pergi tanpa sepengetahuanku Kalau keluar Pasti aku mendengar suara pintu dibuka Di tengah lamunanku Tiba-tiba Woy Gue cariin lu disini Teriak sahabatku Widia Eh yuk Cus ke sekolah Nih gua udah beli nasi Makan bareng-bareng Bentar Ucapku Aku masuk ke kelas BM Untuk makan bersama murid-murid perempuan disana Saat itu aku melihat temanku Salsa Hanya dia menunduk sambil menulis Salsa memang anaknya pendiam sekali Orangnya berkulit putih sekali Dan memakai hijab Tak lama setelah selesai makan Bel sekolah yang masih menggunakan lonceng pun berbunyi Wid Ramawati Ke atas yuk Ajakku pada kedua temanku Yang kebetulan mereka adalah anak TKR 1 Saat kita sedang naik tangga Tidak lama ada guru yang naik tangga juga Guru tersebut menyuruh kami cepat masuk Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung Kita mendengar ada suara ribut-ribut Kesurupan ih kesurupan Kira-kira seperti itu teriakannya Pak guru pun keluar turun ke bawah Kami murid-murid yang kepo maksimal pun Ikut berlari ke bawah Rupanya temanku yang bernama Salsa Ia sedang kesurupan Kelasnya tertutup Banyak orang-orang yang kepo Aku pun menyelip untuk melihat Salsa sedang duduk sendirian Terkadang berteriak Terkadang menangis Dan terkadang tertawa Ruang kelas pun berantakan Banyak kertas berhamburan Guru-guru pun membacakan ayat Al-Quran pada Salsa Namun Salsa malah semakin histeris Dan memukul-mukul orang yang ada di sana Aku melihat Salsa dirasuki perempuan Perempuan tersebut adalah anak perempuan Perempuan beremput panjang Mengenakan pakaian seragam putih Namun keluar darah dari pergelangan tangannya Salsa selalu berteriak Mau pulang Mau pulang Angkat aja kemusola Kataku Iya-iya bener Daripada di sini jadi tontonan Aku pun ikut membantu mengangkat Ia terus menyakarku Hingga tanganku terluka Padahal sesungguhnya Kuku yang Salsa miliki tidak panjang Jadi seharusnya tidak mungkin Bisa menyakarku Sampai aku terluka seperti ini Panas Panas Sakit Ucap Salsa ketika masuk musola Ia juga terus membantingkan kepala dan tubuhnya Ke ubin terus menerus Guru-guru pun sudah menyerah Lelah karena roh itu tidak mau keluar Aku pun belum bertindak apa-apa Hanya melihatnya saja Hingga tiba saatnya Aku mulai kesal Keluar Panas kan Yaudah keluar Bendaku pada sosok yang merasuki Salsa Panas Sakit Ya kalau panas keluar Kasian teman gue Lagian mula apa sih Sampai masuk ke teman gue Tanya aku kesal Aku mau teman Anak ini sendirian Gak punya teman Jadi aku mau bawa Nasibnya mirip aku sebelum aku mati Ucap sosok itu Udah-udah Kita beda alam Jadi jangan ganggu Tapi anak ini Kasian Gak punya teman Aku udah lihat dia terus menerus Hingga tadi Tiba-tiba dia diam Jadi aku langsung masuk Ucapnya lagi Ya udah sekarang keluar Kasian dia Kata aku Enggak Dia punya aku Dia temanku Aku mau bawa dia Biar dia gak sendirian lagi Ucapnya di akhiri tawa yang menyeramkan Aku semakin gesal Kemudian aku menekan jempol kakinya Sambil membaca ayat kursi Sosok itu semakin berteriak kesakitan Dia memberontak Lalu mencakar wajahku Aku yang semakin kesal pun Terus menekan jempol kakinya Aku mulai kelelahan Karena sudah satu jam Dia tak kunjung mau keluar Tubuhku juga luka-luka Dan rasa dari luka itu Menimbulkan rasa yang panas sekali Seperti terbakar rasanya Dan juga Aku sudah menghabiskan energi yang banyak Untuk menahan Supaya tidak ada makhluk lain Yang masuk kesini Karena ditakutkan Bahwa nanti Jika makhluk ini keluar Ada makhluk lain yang masuk lagi Hingga kemudian Aku berkata padanya Kamu mau teman? Tanya aku Iya Aku mau teman Ucapnya Yaudah Ikut aku pulang ya Kasian Kamu jadi teman aku Kalau mamain Sama aku aja Nanti kita semua pun Bakal temenan sama Salsa Kata yang lain Kalau kamu suka sama Salsa Yaudah Yaudah Liatin Jagain dari jauh aja Jangan begini Kasian Udah ya pulang Emang kamu tinggal dimana? Tanya aku Aku tinggal di Belum sempat Belum sempat Belum sempat ia menjawab Tiba-tiba Ada kepala sekolahku Yang datang dan mengintip Ia hanya tersenyum Dan berkata Salsa Salsa Kemudian Salsa tersadar Dan langsung muntah Aku yang jijik Karena muntahannya pun Segera berdiri Dan aku melihat Ada bayan putih Melesat terbang Ke arah Kelas kosong Rasanya Aku ingin mengikuti Tapi Tanganku Ditahan guruku Jangan Kata guruku Aku hanya menganggukan Kepala Aku akhirnya Masuk kelas BM Untuk menanyakan Awal mula Salsa bisa keserupan Itu Tadi dia bengong Melihatin Ke ruang kelas kosong itu Terus Tau-tau Kertas pada terbang Kayak ada angin Eh Gak lama Dia ketau kenceng Terus Nangis gitu Jelas nada Teman sekelas Salsa Ajak ngobrol Jangan biarin Dia bengom begitu Ucapku Ya Gimana mu Diajak ngobrol Tau sendiri tuh Anak Diajak ngomong Kayak orang gagu Diam aja Kata Mambar Usaha Daripada kayak gini lagi Mau Kataku Kesel Aku pun Menatap Ke arah Kelas kosong itu Mencoba Mencari Sosok itu Namun Sosok itu Tidak ada Aku sebenarnya Penasaran Dimana rumah dia Kenapa Setelah ia melihat Kepala sekolahku Seperti takut Dan langsung Pergi Begitu saja Guru Kelas BM pun Masuk Dan menyuruhku Kembali ke Kelasku Dia juga Menyuruh Dua murid Kelas BM Untuk Mengantar Salsa pulang Saat Aku naik Ke atas Dan mulai Memasuk Gak Kelasku Kulihat Sosok itu Sedang duduk Di bangku Di pojokan Sedang terdiam Menatap Keluar jendela Aku meminta Temanku Untuk Bertukar Tempat Duduk Aku pun Duduk Di sampingnya Akhirnya Aku berkomunikasi Melalui batin Dengannya Saat itu Saat Baru Memulai Komunikasi Guruku Masuk Kedalam Kelas Kamu Ngapain Duduk Di pojok Pindah Lagi Ke bangku Awal Suruh Guruku Aku pun Pindah Kembali Lalu Saat Temanku Duduk Dia berkata Kok Gun Merinding Ya Mau Berek Kali Ledek Temanku Yang lain Dan Kami Semua Tertawa Saat Itu Aku Melihat Ke pojok Dan Membatin Ngobrolnya Nanti Aja Ya Lalu Pelajaran Pun Dimulai Hingga Tak Terasa Jam Pulang Pun Akhirnya Datang Saat Semua Orang Pulang Aku Memutuskan Tidak Pulang Dulu Dan Memilih Memajamkan Mata Untuk Berkomunikasi Dia Tiba-tiba Duduk Di Sebelahku Dan Menaruh Tangannya Di Kepalaku Hingga Pada Airnya Tiba-tiba Saja Aku Masuk Kedalam Sebuah Bayang-bayang Masa Lalu Dan Ini Menjadi Pengalaman Pertama Kalinya Aku Dapat Flashback Melihat Masa Lalu Dari Sesosok Maluk Itu Saat Aku Memajamkan Mata Dan Dia Menyentuk Kepalaku Aku Terbangun Dengan Suasana Berbeda Aku Berada Di Tubuh Dan Ingatan Wanita Itu Wanita Berseragam Putih Abu-Abu Berwajah Cantik Ini Beralih Kekilas Balik Dan Sudut Pandang Sosok Perempuan Itu Hari Ini Adalah Hari Pertama Aku Masuk Ke Sekolah Aku Merapikan Bajuku Sambil Bercermin Dan Aku Sungguh Tidak Sabar Untuk Dapat Kawan Baru Di Sekolah Duk Ayo Sarapan Ucap Ibuku Nggih Bu Jawab Aku Segera Mengambil Tas Yang Terbuat Dari Plastik Itu Karena Hari Ini Aku Mengalami Mos Atau Ospek Di Sekolah Ospek Hari Ini Aku Disuruh Mengenakan Tas Dari Plastik Dan Nemtek Yang Terbuat Dari Kardus Lalu Diikat Oleh Tali Rafia Tak Lupa Juga Memakai Ikat Pinggang Dari Tali Dan Juga Peta Yang Digantung Rambut Pun Dikuncir Dua Walau Nyeneneh Tapi Aku Senang Karena Ini Kali Pertamaku Ikut Ospek Aku Segera Menghabiskan Makanan Lalu Pamit Salim Pada Ibuku Karena Bapakku Sudah Terlebih Dahulu Berangkat Bekerja Hati 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 Nanti Kalau Pulang Langsung Pulang Ya Ucap Ibuku Mgih Bu Salam Waalaikum Ucapku Sambil Cium Tangan Waalaikum Salam Balas Ibuku Aku Pun Berjalan Menjauhi Rumah Berjalan Kaki Ke Ujung Jalan Untuk Menaiki Angkot Belum Lama Menunggu Angkot Itu Datang Dan Aku Pun Langsung Naik Hingga Tak Lama Kemudian Aku Pun Sampai Di Depan Sekolah Dan Aku Turun Dari Angkot Itu Aku Pun Membayar Dan Kini Aku Tinggal Berjalan Masuk Gang Menuju Sekolah Aku Bergegas Mempercepat Langkaku Saat Sedang Berjalan Dari Arah Belakang Ada Yang Berteriak Hei Cewek Tunggu Teriaknya Aku Menengok Ke Arah Sumber Suara Itu Kulihat Ada Seorang Laki-laki Tinggi Memakai Jaket Levis Dengan Celana Abu-abu Aku Menoleh Memastikan Apa Betul Ia Memanggilku Atau Bukan Boy Stop Sini Melah Jalan Terus Ucap Laki Itu Sambil Berlari Ke Arah Ku Manggil Aku Tanyaku Sambil Menuju Ke Arah Diriku Iya Masa Manggil Hantu Katanya Siapa Nama Lu Sambungnya Kembali Sambil Mengeluarkan Tangannya Namaku Darsi Jawabku Mengeluarkan Tangan Tangan Juga Oh Iya Nama Gue Eki Selam Kenal Gue Bagi Nomor Lu Katanya Aduh Maaf Aku Tidak Punya HP Dan Maaf Aku Duluan Ya Soalnya Buru-buru Takut Telat Ucapku Berlari Meninggalkannya Aku Bergegas Memasuki Sekolah Dan Mulai Mengikuti Kegiatan Ospek Ospek Hari ini Berjalan Dengan Lancar Pohul Sebelah Siang Kami Sudah Diperbolehkan Pulang Aku Mendapatkan Kawan Baru Saat Itu Dia Bernama Lastri Darsi Pulang Bareng Yuk Ucap Lastri Ayo Kami Berjalan Menuju Ujung Jalan Saat Itu Kami Merasa Sangat Bahagia Kami Bersendak Kurau Dan Bercanda Sepanjang Jalan Namun Saat Di Ujung Jalan Ada Seorang Pria Duduk Di Atas Motor Dia Berkata Hei Udah Balik Gua Ander Yuk Kata Pria Itu Yang Ternyata Adalah Eki Iya Ki Udah Tapi Maaf Aku Udah Janjian Sama Temenku Buat Pulang Bareng Ucap Kamu Kalau Mau Bareng Ya Gak Apa Aku Pulang Sendiri Aja Ucap Lastri Nggak Usah Yuk Jalan Saja Lagian Aku Sudah Takut Dimara Ibu Kalau Ketahuan Jalan Sama Cowok Gitu Jawab Ku Berbisik Yaudah Kalau Gitu Bojang Tiga Aja Gimana Atau Kalau Nggak Mau Tunggu Sini Gue Jemput Temen Gue Dulu Paksa Laki-laki Yang Bernama Eki Itu Nggak Perlu Repot-repot Aku Bisa Pulang Sendiri Kok Kata 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 Rumah Rumah Lu Dimana Besok Bareng Ya Tapi Kata Eki Lagi Insyaallah Aku Pergi Meninggalkan Eki Berjalan Menyeberang Saat Ketika Hendak Naik Angkot Tiba-tiba Saja Eki Menyeberang Dan Memberi Uang Ke Sopir Angkot Sambil Berkata Angkot Ini Untuk Kami Berdua Lalu Pergi Begitu Saja Dan Angkot Pun Akhirnya Jalan Menuju Ke Rumah Setelah Kejadian Itu Hampir Setiap Hari Aku Bertemu Dengan Eki Baik Waktu Berangkat Sekolah Ataupun Pulang Sampai Tak Terasa Sudah Tiga Bulan Kami Dekat Aku Pun Mulai Menaruh Hati Padanya Dan Ini Kali Pertamanya Aku Mulai Yang Namanya Jatuh Pada Akhirnya Eki Menyatakan Perasaan Padaku Dan Aku Pun Menerimanya Seminggu Berpacaran Eki Mengajakku Kencan Yaitu Pergi Ke Pasar Malam Aku Bahagia Saat Itu Ketika Bisa Pergi Ke Pasar Malam Pulang Dari Pasar Malam Aku Tak Bisa Berhenti Tersenyum Saking Bahagianya Hingga Tak Terasa Hari Dan Bulan Berganti Begitu Cepat Suatu Hari Pada Hari Jumat Eki Berkata Nanti Hari Minggu Jalan Yuk Kalau Mau Aku Tunggu Di Tempat Biasa Jam Sebelan Pagi Gimana Aku Usahakan Ya Kata Aku Jangan Gitu Lebih Baik Pastikan Soalnya Kita Kan Gak Bisa Komunikasi Dan Kamu Ngelarang Aku Ke Rumah Kamu Kalau Enggak Pasti Jangan Deh Dar Sia Sia Aku Nungguin Jawab Eki Dengan Nada Agak Kesal Aku Sadar Aku Sesak Sekali Menemuinya Ketika Libur Dan Ketika Bertemu Kita Harus Bertemu Agak Jauh Dari Rumahku Aku Berpikir Beberapa Saat Hingga Akhirnya Ya Ya Sudah Aku Bisa Jawabku Nah Gitu Dong Yaudah Yuk Naik Jawab Eki Sumringah Aku pun Akhirnya Membonceng Eki Dalam hati Aku Bingung Mau Beralasan Apa Ke Bapak Nanti Sepanjang Perjalanan Aku Hanya Terdiam Hingga Terlintas Sebuah Ide Aku Berkata Pada Eki Untuk Mengantarkanku Ke rumah Lastri Eki Sempat Bertanya Mau Apa Dan Aku Hanya Menjawab Antar Saja Dan Bilang Akan Sebentar Saja Eki Pun Memacu Motornya Agak Sedikit Cepat Hingga Tak Lama Aku Sampai Di Depan Rumah Lastri Nanti Kalau Pulang SMS Aku Aja Kabarin Kata Eki Iya Jawabku Dan Tak Lama Eki Pergi Aku Pun Segera Mengetuk Pintu Dan Mengucap Salam Serta Memanggil Lastri Dari Luar Rumah Tak Lama Terdengar Suara Langkah Kaki Dan Tak Lama Pun Pintu Dibuka Lastri Langsung Menyuruhku Masuk Kami Pun Duduk Di Ruang Tamu Aku Didawarkan Minum Menolak Dan Akhirnya Hanya Terdiam Sambil Memainkan Jari Tanganku Gak Usah Grogi Udah Cerita Aja Kata Lastri Padaku Jadi Aku Meminta Tolong Sama Kamu Jawabku Mau Minjem Uang Aku Ada Cuma Gak Banyak Sebentar Aku Ambilkan Jawabnya Memotong Perkataanku Eh Eh Bukan Las Bukan Bukan Itu Aku Mau Minta Tolong Jadi Aku Mau Jalan Sama Eki Hari Minggu Nanti Kalau Bapak Aku Telepon Kamu Bilang Aja Kita Mau Beli Perlengkapan Tugas Praktek Lompok Kataku Dengan Malu Oh Gitu Aku Kira Kamu Menjem Uang Baiklah Kalau Cuma Gitu Aku Bisa Tapi Dosanya Kamu Yang Tanggung Ya Jawabnya Sambil Tersenyum Kalau Bisa Aku Tanggung Dosanya Aku Tanggung Dan Makasih Ya Las Oke Sama Sama Tapi Ini Nggak Gratis Ya Nanti Kamu Traktir Aku Cendol Jawabnya Sambil Tertawa Siap Yaudah Kalau Gitu Makasih Dan Maaf Aku Minta Tolong Lagi Polinda Pinjem HP Buat SMS Eki Aku Mau Bilang Aku Udah Mau Pulang Ujarku Malu Malu Ini Pakai Buat Telepon Aja Aku Ada Paketan Tapi Dar Tumben Kamu Mau Bong Gini Tanyalah Sri Penasaran Abis Mau Gimana Aku Kasian Sama Eki Berbulan Bulan Kami Pacaran Aku Selalu Jawab Nggak Bisa Kalau Muda Ajak Jalan Mana Kami Nggak Bisa Komunikasi Karena Aku Nggak Punya HP Jawabku Tertunduk Sedih Iya Si Bapak Muzi Kenapa Nggak Mau Belin Kamu HP Aneh Jawab Pastri Bingung Nggak Tau Memang Gitu Sifat Bapakku Oh Iya Aku Pinjem Dulu Ya HP Jawabku Sambil Mengambil HP Lalu Aku Menelepon Eki Kami Mengobrol Dan Saat Sedang Asik Mengobrol Tiba-tiba Saja Aku Mendengar Suara Perempuan Yang Bertanya Siapa Beb Matiin Teleponnya Tanggung Ah Kata Wanita Itu Lagi Dari Seberang Sana Yang Terdengar Olehku Melalui Telepon Yaudah Nanti Pulang Hati-hati Ya Kata Eki Lalu Matikan Telepon Belum Sempat Aku Bertanya Siapa Wanita Itu Dia Sudah Mematikan Teleponnya Hatiku Saat Itu Sangat Panas Ingin Sekali Aku Marah Dan Menangis Namun Aku Tak Enak Pada Lastri Last Iki Apemu Terima Kasih Yo Aku Pamis Dulu Assalamualaikum Kataku Sambil Berdiri Dan Berjalan Loh Udah Yaudah Hati-hati Ucap Lastri Aku pun Berjalan Keluar Dan Mengenakan Sepatuku Dan Berjalan Pulang Ke rumah Sesampainya Di rumah Aku Mengucap Salam Dan Bapak Menyambutku Lalu Bertanya Dari Mana Saja Jam Segini Berpulang Dari Rumah Lastri Pas Tugas Sekolah Mau Ada Kerja Kelompok Hari Minggu Mau Beli Ban Tugas Pak Jawabku Sambil Salim Dan Masuk Kedalam Ya Sudah Mandi Terus Makan Kata Ibu Memotong Pembicaraan Lain 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 Sms Pinjem Apel Apel Pasti Kalo Pulang Telat Kata Bapak Nggak Enak Pak Kalo Minjem Takut Dia Nggak Ada Pulsa Malu Juga Kalo Terus Minjem Jawabku Malu 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 Kalo Nggak Pake Baju Baru Malu Saud Bapak Dengan Tegas Sudah Thomas Jangan Begitu Lagian Anak Kita Sudah SMA Belikan HP Saja Ujar Ibuku Nggak Nanti Dia pacaran Lagi Kalo Punya HP Lagian Nggak Berguna Juga Sahut Bapak Ues Bu Nggak Apa Nggak Usah Jawabku Memotong Pembicaraan Lalu Masuk Kekamar Aku Mengambil Handuk Dan Langsung Mandi Lalu Makan Sambil Mengerjakan PR Sekolahku Saat Sedang Makan Bapak Berbicara Kamu Nggak Pacaran Kan Duk Kata Bapak Sambil Mengisap Rokoknya Nggak Pak Nggak Berani Jawabku Berbohong Mulutku Terasa Keluh Karena Ini Pertama Kalinya Aku Berbohong Pada Orang Tuaku Bagus Jangan Pacar Pacaran Buat Apa Kamu Bersina Begitu Kalau Ketahuan Bapak Kamu Begitu Bapak Usir Kamu Dari Rumah Karena Perempuan Kalau Nanti Nanti Nggak Berawan Kalau Nggak Berawan Sudah Tidak Ada Harga Dirinya Duk Sekarang Selesaikan Makanya Kerjaan PR Di kamer Saja Ucap Bapak Biar Biar Ibu Biar Ibu Nyuji Saja Ujar Ibu Memotong Pembicaraan Sambil Menyuruhku Ke kamar Aku pun Bergegas Masuk Ke kamar Omongan Bapak Diingat Duk Teriak Bapak Nggak Paham Pak Jawabku Entah Mungkin Perkataan Bapak Itu Sepertinya Sebuah Pertanda Atau Sebuah Firasat Orang Tua Untuk Kejadian Yang Akat Menimpaku Sampai Kamar Aku Selasakan PR Dan Tertidur Karena Lelah Aku Bermimpi Aku Berada Di Sebuah Ruangan Gelap Dan Sunyi Kulihat Di Pojok Ruangan Ada Seseorang Wanita Menangis Dan Berkata Aku Sudah Tidak Suci Lagi Laki Biadab Ucap Wanita Itu Sesegukan Aku Mencoba Menghampiri Wanita Tersebut Dan Saat Mendekat Wanita Itu Menoleh Ke Arahku Wajahnya Yang Menyeramkan Itu Mengeluarkan Air Mata Darah Dan Disusul Oleh Bubusuk Yang Menyerbak Aku Perlahan Berjalan Mundur Wanita Itu Tiba-tiba Berkata Jangan Pernah Datang Kesini Teriaknya Lalu Maju Ke Arahku Tangannya Mencengkeram Bahuku Kuat Lalu Dia Mendorongku Dan Pada Akhirnya Aku Terbangun Dari Tidurku Ibu Sudah Berada Di Depanku Rupanya Beliau Hendak Membangunkanku Untuk Sholat Subuh Aku Pun Bergegas Bangun Lalu Madi Dan Sholat Selesai Sholat Berjamaah Kami Sekeluarga Berkumpul Di ruang TV Sambil Sarapan Pak Bu Nanti Aku Mau Beli Perlengkapan Tugas Kataku Memulai Obrolan Jalan Jam Berapa Pulang Jam Berapa Tanya Bapak Jam Sembilan Pak Pulang Tak Tahu Karena Mau beli Di toko Buku Mall Sama Lastri Jawabku Ya Sudah Jangan Terlalu Sore Saayu Pulangnya Makan Dulu Habiskan Ujar Ibu Aku Pun Tersenyum Dan Menyelesaikan Sarapanku Pukul Sembilan Tiba Aku Segera Pamit Dan Meminta Uang Ke Bapak Lalu Berjalan Menuju Tempat Janjianku Dan Eki Aku Berjalan Penuh Semangat Namun Saat Tiba Di Sana Eki Belum Ada Aku Pun Menunggunya Datang Cukup Lama Saat Itu Dari Kejauhan Sayup Sayup Aku Mendengar Suara Motor Eki Melaju Dengan Cepat Dia Pun Menghampir Iku Dari Mana Saja Kamu Tanya Aku Bawel Udah Cepet Naik Jawabnya Dengan Nada Membentak Aku Terkejut Dengan Kata Kasarnya Apalagi Dia Langsung Menarik Tanganku Untuk Naik Ke Motor nya Aku Pun Akhirnya Duduk Di Motor Sepanjang Perjalanan Kami Nyejam Saja Tiba Tiba Kami Tiba Di Sebuah Pabrik Tahu Namun Pabrik Tersebut Sepi Sekali Tidak Ada Siapa Siapa Ia Menggandeng Tanganku Kesamping Pabrik Menaiki Tangga Menuju Rooftop Sesampainya Di Atas Aku Melewati Sebuah Kamar Yang Tak Asing Bagiku Tiba Tiba Saja Beluk Kuduku Berdiri Eki Terus Menarikku Mengikutinya Akhirnya Aku Melihat Beberapa Lelaki Dan Wanita Disitu Eki Bilang Itu Adalah Temannya Wanita Itu Hanya Mengenakan Selana Pendek Dan Teng Top Saja Jujur Aku Agak Risi Melihat Penampilan Mereka Dan Ada Satu Wanita Menatapku Sinis Eki Memperkenalkanku Dan Menyuruhku Duduk Ketika Duduk Aku Mulai Gerah Dan Merasa Kepanasan Risi Juga Dengan Asap Rokok Aku Mengajak Eki Pulang Eki Pun Mengantarkan Aku Pulang Pada Akhirnya Di Jalan Menuruni Tangga Eki Bertanya Soal Bagaimana Aku Bisa Keluar Dan Aku Pun Menjelaskan Semuanya Sehingga Ia Pun Berkata Aduh Pacarku Bisa Bung Juga Nanti Kita Main Lagi Ya Katanya Sambil Meremas Pantatku Lalu Dia Naik Ke Atas Motor Aku Terkejut Namun Entah Mengapa Mulutku Tak Bisa Protes Aku Pun Menaiki Motor Dan Kami Berjalan Pulang Sesampainya Di rumah Aku Mandi Lalu Sholat Makan Dan Tidur Besok Harinya Aku Kembali Sekolah Dan Seperti Biasa Aku Diantar Jemput Oleh Eki Sepulang Sekolah Kami Sering Mampir Ke Pabrik Itu Aku Yang Awalnya Risi Dengan Teman Eki Menjadi Terbiasa Hingga Pada Akhirnya Kejadian Tak Mengenakan Pun Terjadi Saat Itu Sepulang Sekolah Seperti Biasa Kami Mampir Kesana Kali Ini Udara Amat Terik Eki Pun Berkata Tunggu Aku Beli Minum Dulu Ya Ia Pun Berjalan Turun Tak Lama Ia Kembali Dengan Segelas Air Soda Dan Menyodorkannya Pada Aku Aku Pun Meminumnya Sampai Habis Tak Lama Berselang Dari Meminum Itu Tiba Tiba Saja Aku Merasa Pusing Kik Pulang Yuk Aku Pusing Kataku Sambil Memegang Kepalaku Aduh Bahaya Kalau Langsung Pulang Gimana Kalau Isra Dulu Yuk Aku Hanterin Disini Ada Kamar Ucap Seorang Wanita Iya Bener Ikut Mariam Aje Dulu Tuh Ucap Teman Teman Yang Lain Aku Yang Tergesak Pun Mengiyakan Perkataan Mariam Dan Kami Berjalan Menuju Kamar Itu Sesampainya Di Kamar Mariam Menyalakan Lampu Dan Kipas Disana Terdapat Sebuah Kasur Lantai Dan Bantal Guling Namun Sudah Kotor Pakai Jaketku Buat Alas Bantal Kata Mariam Menyodorkan Jaketnya Gak Papa Aku Pakai Tanya Aku Gak Papa Pakai Aja Jaketmu Buat Alas Kasur Jawab Mariam Tersenyum Aku Aku yang sudah Tak bisa Menahan Kantuk Pun Segera Berjalan Ke kasur Tanpa Berfikir Aneh Aneh Dan Kemudian Langsung Tertidur Namun Tak lama Aku merasakan Sakit Dan Panas Yang teramat Sangat Aku pun Langsung Bangun Dan Berkata Pada Mariam Bawa Aku Kepanasan Buka Aja Seragamnya Gak Papa Kok Kan Cuma Ada Kita Pintu Sudah Kukunci Seloroh Mariam Tersenyum Aku Tanpa Berfikir Panjang Membuka Baju Seragamku Menyisahkan Tengtop Berat Dan Celana Ketat Aku Pun Heran Setan Apa Yang Merasukiku Sehingga Aku Berani Membuka Bajuku Di Depan Orang Lain Aku Pun Kembali Melanjutkan Tidurku Entah Berapa Lama Aku Tertidur Saat Itu Akhirnya Aku Membuka Mataku Yang Berat Dengan Susah Payah Saat Aku Terbangun Aku Terkejut Karena Di Sekelilingku Ramai Sekali Orang Dan Kulihat Mariam Sedang Memegang Handicamp Di Tangannya Seolah Merekam Ke Arahku Hei Udah Bangun Ucap Seorang Pria Padaku Diiringi Tawa Yang Lainnya Aku Saat Itu Kesusahan Bangun Karena Di Sekujur Tubuhku Merasa Kesakitan Terutama Di Bagian Intimku Dan Ketika Aku Duduk Aku Melihat Tubuhku Sudah Tidak Mengenakan Apapun Aku Pun Langsung Menangis Sejadi Jadinya Mereka Hanya Tertawa Mariam 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 Menghampiri Ke Arahku Dia Meremas Payudaraku Sambil Merekamnya Lalu Berdiri Kembali Melemparkan Baju Ke Arahku Pakai Pulang Sana Udah Mahrib Kata Mariam Aku Pun Dengan Bersusah Payah Sambil Menangis Segera Berdiri Dan Mengenakan Pakaian Ku Dan Bertanya Kepada Mariam Kemana Eki Gak Tau Jawab Mariam Aku Pun Berjalan Keluar Melewati Laki-laki Di Dalam Kamar Itu Dan Mereka Berkata Terima Kasih Ya Buat Permainan Malam Ini Ucap Seorang Lelaki Yang Masih Telanjang Bulat Itu Aku Pun Tak Merespon Bergegas Kembali Turun Saat Itu Aku Bermenyadari Bahwa Mimpiku Saat Itu Adalah Bertanda Tentang Hal Ini Di Tengah Fikiran Kalut Dan Rasa Sakit Yang Menjalar Aku Berusaha Turun Dari Tangga Sesampainya Di Bawah Ada Seorang Laki-laki Duduk Di Atas Motor Ketika Ingin Melewatinya Dia Berkata Aku Antar Ya Ucapnya Sambil Memegang Tanganku Aku Melepaskan Pegangan Dari Tangannya Dan Dia Kembali Berkata Harusnya Kamu Gak Pernah Kesini Kamu Anak Baik-baik Pakai Jaketnya Dan Gerai Rambut Kamu Banyak Bekas Merah-merah Aku Antar ya Ucap Ucap Lelaki Tio Tio Gak Usah Jawabku Masih Terisak Kenapa Kamu Takut Sama Aku Tanyanya Aku Menganggukkan Kepala Tertunduk Aku Gak Ikutan Atau Tau Menau Soal Hal Ini Aku Buru Sampai Dan Ketika Di Atas Melihatmu Seperti Itu Aku Langsung Menarik Eki Dan Mengajar Dia Eki Menjelaskan Bahwa Dia Berhutang Pada Bari Dan Jika Mau Lonas Harus Menyerahkan Kamu Ucap Tio Menjelaskan Mendengar Hal Itu Aku Kembali Menangis Tio Berkata Untuk Jangan Menangis Disini Mending Dimotor Dan Jangan Mencari Eki Lagi Aku Pun Mengangguk Dan Menaik Motor Bersama Tio Dia Pun Mengantarku Hingga Dekat Dengan Rumah Lalu Aku Berterima Kasih Dan Langsung Ke Rumah Kemudian Masuk Ke Kamar Untuk Mengambil Handuk Lalu Mandi Aku Menangis Sambil Mandi Untung Saja Bapakku Juga Belum Pulang Kali Itu Karena Jika Sudah Entah Apa Yang Aku Katakan Kepadanya Selesai Mandi Aku Pun Tidur Hingga Pagi Pun Datang Aku Kembali Pergi Ke Sekolah Dan Saat Sampai Di Gang Sekolah Aku Melihat Eki Dan Kawan Kawannya Sedang Duduk Di Atas Motor Aku Mencoba Mengabaikannya Dan Ingin Berjalan Melewatinya Namun Eki Menarik Tanganku Sini Ikut Aku Aku Mencoba Melepaskan Genggaman Tangannya Namun Temannya Menunjukkan Handicamp Dimana Aku Melihat Sebuah Video Video Tentang Aku Sedang Diperkosa Bergiliran Oleh Mereka Semua Aku Terkejut Melihatnya Seketika Aku Merasa Mual Sekali Aku Pun Terpaksa Mengikuti Naik Ke Atas Motor Dan Akhirnya Aku Bola Sekolah Aku Dibawa Mereka Ketempat Terkutuk Itu Lalu Kembali Lagi Aku Diperkuasa Oleh Mereka Aku Terus Dipaksa Menuruti Nafsu Bejat Mereka Dengan Ancaman Akan Disebar Video Itu Jika Tidak Menuruti Kemauan Mereka Setelah Puas Eki Mengantarku Pulang Aku Pulang Masuk Ke Kamar Dan Tertidur Keesokan Harinya Aku Terbangun Badanku Menggigil Dan Demam Seminggu Tak Bersekolah Keadaanku Bukannya Membaik Tetapi Aku Malah Merasa Semakin Pusing Aku Memaksakan Diri Bersekolah Minggu Depannya Namun Ketika Di Sekolah Aku Tiba-tiba Saja Muntah Ketika Jum Pelajaran Aku Muntah Terus Menerus Sehingga Saat Istirahat Aku Mendengar Bisik-bisik Dari Temanku Dia Amil Kali Ucap Mereka Berbisik Sambil Melihat Ke arahku Kamu Gak Papadar Mau pulang Aja Tawar Lastri Mau Jawabku Singkat Lastri Pun Lalu Ke ruang Guru Meminta Izin Mengantarku Pulang Aku Dan Lastri Pun Pulang Saat Hendak Berjalan Keluargang Aku Melihat Eki Ada Di Sana Aku Menarik Lastri Memutar Ke jalan Lain Tapi Kalau Muntah Jauh Banget Dan Itu Ada Eki Bukan Kok Kamu Malah Kabur Tanya Lastri Heran Aku Ceritain Nanti Sambil Beli Cendol Aku Traktir Yang Penting Kita Muter Kataku Terus Menarik Tangan Lastri Tanpa Banyak Tanya Lagi Kami Jalan Menjauh Memutar Lalu Mampir Beli Cendol Sebentar Dan Duduk Di Bawah Pohon Saat Itulah Dengan Penuh Ketakutan Aku Menceritakan Pada Lastri Apa Yang Terjadi Padaku Sambil Menangis Lastri Pun Terkejut Lalu Memeluku Kami pun Menangis Bersama Bebanku Berasa Berkurang Sedikit Saat itu Hingga Tiba 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 Abel Lastri Berdering Ternyata Bu Guru Menelpon Menyuruh Aku Dan Lastri Kembali Ke Sekolah Aku Dan Lastri Pun Heran Namun Kami Kembali Ke Sekolah Saat Kami Ke Sekolah Murid-murid Berbisik Sambil Melihat Ke Arahku Dengan Tatapan Jiji Lastri Memegang Tanganku Menguatkanku Saat itu Kami pun Akhirnya Sampai Di Ruang Guru Guru Menarikku Ke Arah Kamar Mandi Lalu Kami Masuk Berdua Dia Memberiku Sebuah Bungkusan Plastik Yang Ketika Kulihat Itu Adalah Alat Kontrasepsi Kamu Pipis Tabung Disini Lalu Tes Ujar Guruku Aku Pun Menuruti Kemudian Berjongkok Untuk Pipis Saat Itu Tak Lama Hasilnya Keluar Yaitu Dua Garis Merah Guru Itu Kembali Mengajakku Keluar Ternyata Ke Ruang Kepala Sekolah Kepala Sekolah Menunjukanku Satu Buah Video Yaitu Videoku Ketika Berhubungan Dengan Mereka Aku Terkejut Aku Hanya Bisa Menutup Mulutku Dengan Kedua Tanganku Kepala Sekolah Memberiku Surat Panggilan Untuk Kedua Orang Tuaku Dan Menyuruhku Untuk Pulang Aku Melangkah Keluar Dengan Teriakan Dari Teman Temanku Sepanding Jalan Aku Pun Hanya Bisa Menunduk Dan Menangis Dalam Dalam Sekejap Dunia Masuk Kedalam Kamar Dan Entah Setan Apa Yang Merasuk Ku Dalam Keadaan Kalut Saat Itu Aku Membesetkan Pisau Ke Arah Wajahku Lalu Kutusuk Pisau Itu Ke Lengan Ke Arah Nadiku Darah Segar Mengalir Dari Wajahku Dan Tanganku Aku Hanya Bisa Menangis Mengatakan Bahwa Aku Pantas Mati Aku Kotor Hingga Seketika Semua Gelap Namun Tiba-tiba Saja Aku Terbohon Lagi Tetapi Aku Merasakan Bahwa Saat Ini Tubuhku Terasa Enteng Sekali Dan Saat Aku Benar-benar Membuka Mata Kulihat Di bawahku Banyak Orang Yang Mengelilingi Sosok Perempuan Terkapar Ketika Kulihat Ternyata Itu Adalah Tubuhku Sendiri Aku Pun Melihat Ke Bawah Rupanya Aku Sedang Melayang Di Udara Dengan Mengenakan Gaun Berwarna Merah Tak Lama Jenazahku Diangkat Oleh Polisi Aku Mengikutinya Dan Ternyata Jenazahku Dibawa Ke Rumah Sakit Tak Lama Diantarkan Kembali Ke Rumahku Dari Luar Kulihat Ibuku Menangis Kencang Hingga Pingisan Sedangkan Bapakku Menantap Marah Ke Arah Jenazahku Ingin Sekali Aku Menghampiri Mereka Namun Suara Pengajian Itu Membuatku Merasakan Panas Aku Hanya Duduk Di Atas Pohon Memandang Ke Arah Rumahku Sejujurnya Aku Menyesali Ini Namun Aku Akhirnya Pergi Dari Pohon Depan Rumahku Ku Ingat Satu Persatu Wajah Para Bajangan Itu Dan Mencari Mereka Hingga Akhirnya Aku Menghampiri Mereka Kuteror Mereka Satu Persatu Sehingga Mereka Ada Yang Menyerahkan Diri Ke Polisi Dan Ada Juga Yang Mati Bunuh Diri Yang Di Dalam Penjara Pun Aku Terus Meneror Mereka Hingga Mereka Pun Akhirnya Gila Aku Masih Belum Puas Karena Aku Belum Menemukan Keberadaan Eki Aku Mencoba Mencarinya Dari Kota Satu Hingga Kota Lain Saat Melewati Kota Lain Pun Tak Mudah Bagiku Aku Harus Bertarung Dengan Penunggu Penunggu Lainnya Hingga Aku Terluka Dan Aku Hampir Menghilang Kedua Kalinya Dari Dunia Ini Karena Aku Diserang Dengan Pedang Panjang Oleh Makhluk Besar Penunggu Perbatasan Kota Hingga Tak Terasa Aku Berada Di Jakarta Dan Kulihat Adanya Sebuah Sekolah Kulihat Anak Anak Memakai Seragam Seragam Sekolah Mengingatkanku Pada Diriku Aura Sekolah Ini Pun Mengundangku Masuk Kesana Kurubah Penampilanku Menyerupai Anak Anak Sekolah Itu Aku Pun Masuk Kedalam Sekolah Saat Murid-murid Disana Masuk Bersembunyi Di Antara Mereka Namun Saat Aku Masuk Aku Tidak Dapat Keluar Lagi Entah Ada Portal Besar Yang Seperti Menghalangiku Bertahun-tahun Aku Mencoba Untuk Keluar Karena Aku Harus Membalaskan Dendamku Pada Eki Namun Tak Dapat Pula Keluar Dari Sekolah Ini Hingga Akhirnya Terkadang Aku Mengganggu Murid Disini Sampai Pada Akhirnya Aku Tertarik Pada Satu Perempuan Yang Pendiam Dan Dia Memiliki Tulang Rusuk Yang Jarang Sehingga Gampang Sekali Aku Masuk Aku Ingin Berteman Dan Berharap Bisa Keluar Dari Sini Namun Akhirnya Saat Aku Merasuki Murid Itu Aku Bertemu Kamu Aku Harap Kamu Bisa Keluarkan Aku Dari Sini Sehingga Aku Dapat Mencari Eki Atau Melihat Orang Tuaku Sudut Pandeng Penulis Ucap Sosok Itu Lalu Tersenyum Aku pun Tiba-tiba Terbangun Dan Tersadar Aku Melihat Kesekeliling Sudah Tidak Ada Orang Bahkan Wanita Putih Abu Abu Itu Sudah Tidak Ada Aku Aku Berteriak Yaudah Ayo Pulang Ikut Aku Aku Berkata Sambil Berjalan Keluar Kelas Dan Tiba-tiba Saja Tubuhku Merasa Berat Sekali Oh Kamu Sudah Masuk Kataku Aku Pun Berdoa Terlebih Dulu Dan Berjalan Turun Tangga Lalu Keluar Dari Sekolah Ketika Melewati Gerbang Sekolah Aku Merasa Tubuhku Kembali Enteng Dan Ada Yang Berbisik Di Tiling Aku Sosok Itu Berkata Terima Kasih Lalu Aku Berjalan Pulang Ke Rumah Keesokan Harinya Aku Sudah Tak Melihat Wanita Itu Lagi Dan Sejak Kepergian Kemarin Tiba-tiba Saja Guruku Menyuruh Kami Membersihkan Kelas Kosong Itu Noda Coklat Yang Dibangku Bojok Kelas Yang Tadinya Tidak Bisa Hilang Kini Sudah Dapat Dihilangkan Dan Kelas Itu Dipakai Kembali Oleh Anak Anak Kelas Tiga Untuk Belajar Menjelang Ujian Teror Dari Wanita Putih Abu Abu Pun Berakhir Aku Sudah Berhasil Membantu Darsi Keluar Dari Sekolah Semoga Arwahnya Dapat Tenang Dan Semoga Eki Mendapat Ganjarin Yang Setimpal Dalam Perbuatannya Kala Itu Semoga Orang tua Darsi Juga Dapat Mengikhlaskan Kepergian Darsi Aku Berharap Pengalaman Darsi Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Cerita Pun Selesai Nantikan Cerita-cerita Seru Lainnya Hanya Di Channel Tentang Misteri Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wabar Wabar Wabar